Bagaimana saat sebaiknya orang tua memupukkan rasa pede si anak ketika di luar zona nyaman atau selain di rumah? Dan berani menyampaikan apa yang dia mau karena anak cenderung introvert? Sebenarnya anak-anak yang cenderung introvert mereka bisa difasilitasi Bapak Ibu Nurmati Allah yang pertama diantaranya menulis diari meskipun ini satu kebiasaannya sudah mungkin tidak lazim ya tidak banyak dimiliki oleh orang zaman sekarang. Menulis diari sekarang kan banyak yang tergantikan tetapi bagi orang yang show off gitu ya dengan sosial medianya. Sosial media itu tempat curhat, sosial media itu tempat nulis berbagai hal yang dia alami hari ini, sosial media itu tempat mencurahkan perasaan apa yang dia rasakan hari ini dan sebagainya. Nah maka orang tua juga bisa memantau sosmed anak itu juga penting selain kemudian mengarahkan untuk misalnya menulis diari. Sebenarnya menulis diari jauh lebih sehat daripada sosmed karena sosmed itu sawat rawan dan rentan ya apalagi di luar sana ada begitu banyak bahaya, ada begitu banyak orang yang tidak semuanya bermaksud baik. Mereka kadang-kadang membaca curhatan anak di medsos ternyata mereka adalah pedofil, na'udubillahimindalik. Nah itu memang sangat berisiko ya kalau dengan sosial media. Makanya penting bagi orang tua tetap untuk bisa memantau media sosial yang dilakukan oleh atau dimiliki oleh anaknya. Kemudian anak yang introvert itu juga kemudian biasanya tetap ingin memiliki sahabat, ingin memiliki teman ya. Mungkin kita bisa mencari tahu di sekolah adakah temannya yang sangat dekat, sangat akrab. Nah kita bisa banyak menggali apa yang ada pada diri anak kita justru melalui temannya, dia bisa cerita lain sebagainya. Nah dengan itu mudah-mudahan orang tua bisa lebih tepat di dalam bersikap dan nama kelamaan juga tumbuh teras sehingga anak juga menjadikan orang tua sebagai sahabat. Demikian Allah.